Hai guys kembali lagi di Bakti family temanin aku bikin matabak telur nah ini aku udah nyiapin bahan-bahannya ini ada kulit lumpia nah ini aku pake kulit lumpia fina kaikin kemasannya ini tuh isinya banyak ada 50 lembar dan harganya murah cuma 11.000 aja nah tadi aku udah nyiapin daun bawang sama telur dan udah dikasih bumbu nah ini tuh tekstur kulit lumpia nya tuh lentur nih liat lantur dan enggak mudah sobek guys yang penting kita pelan-pelan aja ngelupasnya bentuknya kayak gini nah ini lanjut langsung aja kita isiin daun bawang nah kita isi sedikit aja Hai kemudian nanti kita lipat kayak gini terus lakukan ini sampai habis nah siapa nih disini yang suka banget sama martabak telur iya anak aku tuh suka banget jemilan ini selain buat jemilan ini juga bisa jadi lauk makan oke ini lanjut kita goreng panaskan apinya pastikan kalau teman-teman mau goreng rum apa martabak telur ini minyaknya harus panas biar dia langsung ngembang gitu loh kalau dia dingin nanti si kulit lumpia nya itu bisa lempes bisa lemes dan mudah pecah gitu guys nah ini kita kecilin aja apinya kemudian kita bolak-balik biar enggak kosong tunggu sampai si mata betulnya itu golden brown atau berwarna agak kecoklatan baru kita angkat deh nah ini kayak gini guys kalau udah kayak gini baru deh kita angkat ini tuh nanti teksturnya crispy karena pakai kulit dari vina buat temen-temen yang biasa pakai kulit yang dijual apa-apa coba deh sekali-kali kalian bikin martabak telur pakai kulit lumpia vina ini dijamin pasti kalian ketagihan nah ini nih udah jadi tuh tuh buka masih panas-panas guys enak renyah kurik dan yang paling penting itu kulitnya itu enggak mudah sobek dan bocor kalau kita isi isian oke segitu dulu ya guys terima kasih sudah menonton video ini kalau video ini lewat di beranda kalian jangan lupa follow akun buktif yang melibat